Pemirsa Ipsi Kota Jambi mengelar kembali kejuaraan Pencaksilat Sekota Jambi. Kegiatan ini turut diikuti oleh 700 atlet Pencaksilat. Senin 11 Desember 2023, Ikatan Pencaksilat Indonesia atau Ipsi Kota Jambi mengelar kembali kejuaraan Pencaksilat Sekota Jambi. Dalam pembukaan kejuaraan tersebut, turut dihadiri Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi, Erwandi, Ketua Koni Kota Jambi, Kadhafi, dan Ketua Ipsi Kota Jambi, Alyon Meisi, di Gedung Judo, Kota Baru. Dalam sambutannya, Alyon mengatakan kejuaraan ini akan diikuti oleh 700 atlet yang berlangsung hingga tanggal 15 mendata. Kejuaraan ini merupakan open tournament dari usia dini hingga prausia dini yang berumur 4 tahun, remaja dan dewasa. Kejuaraan ini dikelar dengan tujuan agar anak-anak yang usia dini sudah terbiasa dalam pertandingan dan berharap ke depannya anak-anak tersebut bisa tumbuh dewasa dan bisa menjadi atlet yang berpotensional. Ini kita turnamen Ipsi Kota Jambi yang kedua dan alhamdulillah tadi pembukaan dibuka langsung oleh Kadis Kora Kota Jambi, sudah berjalan lancar. Kejuaraan ini akan diikuti 750 atlet dan semoga-moga nanti sampai tanggal 15 bisa selesai. Dari isia berapa sampai berapa? Kejuaraan ini kita open tournament dari usia dini, bahkan ada prausia dini yang umur 4 tahun, ada remaja, pra-remaja dan dewasa. Jadi tujuan kita agar pencahsidat ini menjadi memasarakatlah ya, jadi tidak ngeri-ngeri lagi ya, jadi anak-anak yang kecil, anak-anak kecil yang para-pera usia dini, mereka sudah berani untuk tampil di matras, itu sudah sangat luar biasa. Selain itu, Alion juga menyebutkan setelah kejuaraan ini, pihaknya akan memantau atlet-atlet yang berprestasi dan berpotensional untuk diseleksi menuju kejuaraan Pobda. Tim Liputan, Cik TV, melaporkan. Terima kasih.